Good morning, kabar duka datang dari dunia hiburan. Sosok dan otak dari berbagai kisah superhero Marvel, Stanley, meninggal dunia di usianya ke-95 tahun pada 12 November waktu Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar meninggalnya Stanley telah dikonfirmasi oleh sang putri, J.C. Lee. Sebelum meninggal, Stanley sempat dibawa ambulans ke rumah sakit Sirir Sinai di Los Angeles. Stanley mewariskan berbagai karakter superhero Marvel, dari sekedar cerita bergambar di sebuah komik, hingga akhirnya dijadikan berbagai film populer dengan sederet prestasi. Stanley merupakan salah satu tokoh dibalik kesuksesan sederet komik Marvel pada tahun 1960-an dan sempat berkolaborasi dengan penulis komik ternama lainnya seperti Steve Ditko dan Jack Kirby. Kepopuleran komik karir Stanley berlanjut setelah dikisahkan ulang melalui olahan sinematografi. Pada masa awal, beberapa superhero Marvel mulai difilmkan, hingga akhirnya kembali difilmkan ulang pada setengah dekade awal 2000-an. Beberapa di antaranya adalah kisah para mutan X-Men, monster hijau Hulk, para ilmuwan Fantastic Four, hingga salah satu yang paling populer, Spider-Man versi Tobey Maguire garapan Sony dan Columbia Pictures. Sederet judul ini menjadi pionir awal kesuksesan kisah pahlawan Marvel bagi para penikmat film segala usia. Kepopuleran pahlawan Marvel semakin menjadi sejak konsep bernama Marvel Cinematic Universe dimulai, ditandai dengan penayangan film The Incredible Hulk dan kisah pria jenius dan kaya raya Tony Stark lewat film Iron Man pada 2008. Film Iron Man menjadi rangkaian awal dari berbagai film pahlawan Marvel yang perlahan satu persatu diangkat ke layar lebar. Ide Marvel Cinematic Universe ini adalah upaya replika ulang kisah sebenarnya dari komik ciptaan Stan Lee yang menggabungkan serta mengaitkan seluruh cerita dari puluhan pahlawan Marvel. Satu hal yang paling ditunggu para penikmat film Marvel adalah kemunculan sang kreator Stan Lee sebagai tokoh figuran di setiap film Marvel. Stan Lee selalu muncul dalam berbagai peran pada setiap kisah Marvel yang difilmkan. Beberapa penggemar fanatik bahkan sampai sengaja menonton hanya untuk menemukan sosok Stan Lee yang hanya muncul sekilas di tengah penayangan film. Kesuksesan film Marvel juga ditandai dengan sederet prestasi yang didapatkan, baik dari kategori film, pemeran, penata musik hingga penata rias dan busana. Yang terakhir adalah di People's Choice Award 2018 yang baru digelar pada minggu malam di Los Angeles, California. Film dari Marvel Studios sukses panen piala di ajang ini. Salah satunya, film Avengers Infinity War Part 1 yang berhasil mengantongi piala untuk kategori movie of 2018 dan action movie 2018. Kini, beberapa film Marvel masih dalam proses produksi dan akan ditayangkan di bioskop hingga 2020 mendatang. Meski telah ditinggal oleh sang kreator, sederet proyek film aksi fiksi ini akan terus dilanjutkan agar sosok Stan Lee tetap hidup melalui inspirasi dari karya-karyanya. Resin Peace, Stan Lee